Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita membaca doa ya guys Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Okay Karma untuk orang yang menyakitiku Ya Aku kasih waktu kalian 3 menit Dibayangi orangnya Resapi karma untuk orang yang menyakitiku oke 2 menit lagi kita mulai ya aku pilih deck 1 karma yang menyakitiku ya di saat ini sudah mengawasi kamu ya memantau kamu dan dia belajar tentang healing perlahan-perlahan pelan sekali energinya dan yang aku lihat dia masih bingung dimana cara untuk menyembuhkan dirinya dari masa lalu karena dia masih dibayangi tentang permainannya dia dan dia dihantui dari manipulasinya dia cara dia trick kamu oke so kita lihat energinya dia saat ini orang yang kalian diambilkan the night of ones ya dia masih bermain ya masih berpetualang tentang kehidupannya dia karena dia merasa masih ingin menikmati daerah dan juga permainannya dia tapi perlahan demi perlahan dia akan tersakiti sendiri ketika dia ingin berkomitmen dengan orang lain kita lihat situasinya dia saat ini situasinya dia saat ini several swords situasinya dia saat ini dan akan datang ya five of pentacles six of cups oke situasinya saat ini dia coba untuk memanipulasi perasaannya dia yang hilang yang rindu tentang kamu dan aku lihat dia merindukan koneksinya kamu like I said dia memantau kamu dia stalking kamu dia mengintai kamu dia menonton kamu ibaratnya dia sedang melihat dari kejauhan dan aku habis di cekar kucingku yang lagi dirahi yang gede parah karena makanya dia sedang cari kesenangan cari kesenangan dulu ya aku lihat disini tapi dia memanipulasi dan dia akan terhianati disini aku lihat ketika itulah dia akan merindukan ya merindukan kamu karena dia memantau kamu dia sedang mencari jati dirinya dia sendiri dan yang aku lihat dia akan terhianati lagi ya dari permainannya dia sendiri pada akhirnya dia merindukan kamu dan dia merasa trauma dari cara dia memanipulasi situasinya dia saat ini dan aku lihat dia ada kehilangan cara dia untuk menipu kamu lagi ataupun orang lain karena dia ingin kembali sama kamu jadi situasinya ini dia sedang berperang dengan dramanya dia sendiri karena ada night of sword the night of pentacles and seven of pentacles lambat banget energinya untuk kembali sama kamu itu lambat karena dia harus melawan dramanya dia sendiri topengnya dia sendiri kepalsuannya dia sendiri dan dia coba memperbaiki cara dia memanipulasi kamu di masa lalu karena dia ingin stabil lagi dengan kamu karena dia merasa dengan kamu itu memang ditakdirkan untuk bersama dia masih stuck sama kamu walaupun dia bermain dia juga berani mencari spiritual di luar sana dengan beresiko dia tidak ada masalah karena dia masih stuck sama kamu masih merindukan kamu dan masih mengendalikan perasaannya sama kamu dan dia merasa kamu memang adalah keberuntungan dan takdirnya dia ya disini aku lihat dan dia akan terkhianati ya dari orang-orang sekitarnya dia dan ini membuat dia kesal marah dan dia kehilangan semangat ya dan dia kehilangan karir juga pada akhirnya dia ingin menanam kembali harapannya sama kamu ini bisa karma makanya dia kembali lagi sama kamu karena dia merasa kamu adalah karma baiknya dia kita lihat karma yang dia terima dia setelah menyakiti kamu karena yang dia terima karma yang dia terima dia memang mencari kebahagiaannya awalnya tentang kesabilan terutama dalam keuangan tapi akan ada kehancuran dari apa yang dia bagi kepada orang lain saat ini dan aku lihat koneksinya kalian memang sudah hancur tapi dia ingin bangkitkan kembali tapi semua sangat lambat energinya untuk bisa kembali sehingga dia akan terhianati lagi karena ada orang lain lagi bisa jadi dia menjadi orang ketiga atau dia akan ditigakan kembali dan situasinya akan banyak masalah yang terjadi karena karena apa yang dia tanam itu yang akan dia kehilangan dan aku lihat dia memang meninggalkan kamu saat ini demi kestabilannya tapi dia merindukan untuk kembali sama kamu tapi memang indrinya lambat banget karmanya dia akan ada kehancuran dari keuangannya dia dari kestabilannya dia kebahagiaannya dia akan hancur karena perlahan demi perlahan karma ini berjalan di dalam kehidupannya dia kepalesuannya dia ini akan hancur sendiri dan dia ingin kembali sama kamu ingin reconciliation tapi sikap dia dingin dia stress depresi ya wow karena sakit hati dari permainan dia sendiri ketika kamu menyudahi hubungan triparty ini dia stress gak happy merasa gak bahagia ya karena semuanya manipulasi tricky dan kamu coba mengendingkan triparty ini ini yang aku lihat dan dia depresi kamu jujurkan perasaan kamu dan dia pusing ya stress tapi dia coba untuk bersikap dingin bersikap baik-baik saja padahal tidak kehancuran akan datang atau sedang terjadi perlahan tapi pasti grinding go deep explore your roots soul ini sangat dalam banget ya karmanya dia harus explore berarti kan berpetualang ya dalam karmanya dia sangat dalam ini aku lihat seperti itu jadi dia akan mengingat kalian terus mengingat pertama kali ketemu kalian dimananya dan dia menginginkan kamu ingat terus pertama kali ketemu dia jadi karma yang dia dapat orang yang menyakitimu ada kehancuran dari cara dia berbagi orang lain tapi tidak sesuai harapannya ketika bersama kamu ini yang aku lihat orangnya orangnya bermain jadi ibaratnya mencuci tangan jadi dia tidak tidak terlihat dia pelakunya dia coba untuk mengambil resiko dengan triknya dia yaitu dengan pilihannya dia kembali tapi pada akhirnya dia kehilangan dan terkhianatan lagi dan ini membuat dia kangen sama kamu rindu dengan kamu kebahagiaannya dengan kamu ya karena dia coba bermain tanpa terlihat salah tapi ternyata semuanya permainan dan dia akan dimainkan kembali dia capek sebenarnya melepaskan kamu seperti mantannya yang lain dan dia sadari dengan kamu itu memang sudah berakhir tapi dia coba mengingat pertama kali ketemu kamu dan ini sangat dalam perasaannya dan dia harus mempelajari semuanya tentang karmanya dia itu adanya kehancuran karena dia harus ambil bagiannya dia dengan strateginya dia dalam membayar karmanya kita lihat tentang kamu lihat apa yang kamu harus hadapi dengan orang tersebut yang sudah kamu disakiti orang yang menyakiti kamu apa yang harus kamu hadapi jangan bertemung atau tidaknya dalam proses kamu tersakiti asus asus apa yang harus kamu jalani the queen of wands 5 cups ini apa yang harus kamu jalani yaitu kamu harus memaafkan tentang masa lalu dan tegaskan dirimu kuat walaupun kamu masih sedih tentang masa lalu yang terjadi karena banyak kekacauan dan ini membuat kamu harus tegaskan jujurkan perasaan hatimu ya masa lalu ini buat kamu bahagia atau tidak karena disini kamu ragu untuk kembali sama dia kamu ragu ya untuk bisa reconciliation lagi sama dia ini yang aku lihat oke so aku harap ini bisa resolution buat kamu jangan lupa di subscribe di like dan di comment channel aku lagi terat msn take care of you guys kita lanjut ke nomor dua oke kita lanjut ke nomor dua energinya dia orang yang telah menyakiti kamu dia memantau kamu juga ya bisa dengan internet bisa dengan orang pink dan yang aku lihat dia coba belajar tentang spiritual juga belajar healing dalam dirinya dia juga coba kuatkan dirinya dalam tujuan hidupnya saat ini karena yang aku lihat dia coba memberanikan diri berhagiakan dirinya bersama teman-temannya atau berselingkuh lagi tapi dia ingin jujurkan perasaannya sama kamu kelah ya tentang ingin kembalinya sama kamu ataupun tentang perselingkuhan kita lihat energinya dia saat ini orang yang kamu diakan untuk teks nomor dua wow they have in the universe so ini orang sudah cukup diam jadi dia banyak hasil yang terbongkar dan energinya dia belum bisa healing karena dia tidak koreksi diri kita lihat situasinya dia saat ini dan akan nine of coins face of pentacles chariot dia coba untuk membuka lembaran baru bisa dengan dirinya sendiri dengan karir ini aku lihat karena dia coba untuk tidak mau menyendiri lagi energinya dia sibukkan dirinya bisa dengan orang baru ataupun dia coba sukseskan walaupun ada kehancuran dengan kamu komunikasinya karena kalian banyak drama banyak argumentasi aku lihatnya seperti itu dan dia coba untuk memberanikan diri mandiri tanpa kamu belajar tentang menghadapi segala ujiannya dia terima dia masih ingin kamu kembali sama tapi ini caranya dia coba sibukkan diri dulu dia dia ingin endingkan toxic black magic dengan orang yang dia jalani dia ingin sukseskan karir karena tripartinya ini membuat dia sulit untuk sukses dan dia juga banyak beban tentang karirnya dia makanya dia sulit untuk sukseskan tentang masa depannya dia karena aku lihat hubungan dengan dia dengan orang baru ini hanya karena keuangan dia pentingkan komitmen ini demi dirinya dia sendiri karena dia butuh duit butuh sukses butuh terlihat wow gitu ya pada akhirnya hubungan yang dia jalani saat ini dengan orang baru banyak sekali beban banyak sekali tertekan dan next dia akan cari kamu untuk komitmen lagi disini juga sama perlahan tapi pasti tapi lambat semua ini lambat banget kita lihat karena yang dia dapat setelah mengetik kamu wow ada pembayaran karma jelas banget disini akan ada suatu keputusan bisa dengan pengadilan hukum tentang rahasianya dia selama ini karena dia ingin menjujur sama kamu karma yang dia dapat dia ingin kembali sama kamu setelah kamu mengending country party nya dan kamu menjujurkan juga ingin sendiri dulu fokus pada keuangan kamu ini membuat dia ingin kembali lagi dia akan coba untuk bisa komunikasi lagi dengan kamu tapi memang dia sulit untuk union saat ini karena tentang keuangan dan dia sulit banget untuk healing sulit banget tertekan tentang spiritual sehingga kesuksesannya dia tidak bisa gapai karena dia tidak ada spiritualnya tidak ada energi positif karena karena sini ada the devil ingat dan the moon ketika kamu mengendingkan hubungan ini dengan dia menjujurkan kamu tidak mau lagi tentang triparty ini membuat dia sulit menggapai kesuksesan dia ini aku lihatnya seperti itu makanya menyenangkan dirinya dulu dari kesendiriannya dia dan dia tidak mau dulu belajar spiritual karena dia capek lelah kenapa ya karena dia orangnya kan selalu mengandalkan triparty keberuntungan orang lain pada akhirnya dia sulit sendiri the grim reaper the relationship is over no second chance grow and transform your life ya dia tahu dengan kamu ini udah gak mungkin ada kesempatan lagi tentang hubungan kalian dan dia harus berkembang dan merubah kehidupannya dia ya dan dia sadari itu ya dia sadari itu kalau ya dia ingin kembali sama kamu tapi harus berubah dulu you are love ya dia tahu kamu layak mendapatkan cinta dan dia harus berubah dulu ketika dia datang ke kamu lagi terutama dalam komitmen ya dan juga dalam sifatnya dia yang belajar koreksi diri time time will tell how big you will have love to me dia ego ya orangnya gak mau berubah orangnya gak mau lakukan sesuatu yang lebih baik karena orangnya sangat ketergantungan dengan keberuntungan orang lain pada akhirnya dia sulit berkembang dia tahu kamu membawa keberuntungan tapi dia orangnya selalu mencari keberuntungan dengan orang lain udah beruntung sama kamu tapi gak miracles expect the wonders to emerge ya semuanya menunggu kajaiban aja untuk bisa kembali sama kamu yaitu dengan kejujurannya dia tentang perselingkuhannya dia dia harus jujur sama kamu kalau dia mau kembali lagi sama kamu jadi karmanya dia akan mengejar kamu ini feeling aku tapi energinya lambat karena dia masih egois juga kita lihat yang harus kamu lakukan ketika kamu hadapi dia atau menghadapi energi atau fisik yang harus kamu lakukan queen of ones the magician five of ones seven of ones jadi kamu harus rencanakan kembali tentang planningnya kamu kamu juga harus memanipulasi situasi dramanya ini kamu harus pintar memakai talenta kamu terutama dalam rencana kehidupan kamu di masa yang akan datang kamu harus pintar harus memakai trik aku lihat seperti ini dan kamu harus menyimpan rahasia rencana kehidupan kamu dengan dia pertahankan rencana masa depan mu tanpa dia jangan kamu kasih tahu kamu dengan siapa-siapanya kalau kamu sudah bercerai dan kamu harus pertahankan healing kamu walaupun ini memanipulasi drama memanipulasi keadaan kamu dengan dirinya karena dia akan mengajar kamu tapi sifatnya dia masih belum bisa berubah dan kamu harus tetap memegang prinsipal ketika ketemu dia dengan drama oke so aku harap ini bisa riso buat kamu jangan lupa di subscribe di like dan di comment channel aku lagi terima kasih take care of you guys